Halo Sobku, kembali lagi di harga kini, info gadget terupdate dengan harga terkini. Dalam video kali ini, Haki akan memberikan informasi tentang 5 HP gaming murah, dengan harga 2-4 jutaan terbaik di tahun 2021, untuk main game mobile legend dengan grafik ultra. Kita akan memulai pembahasan ponsel tersebut, mulai dari harga yang paling tinggi ke yang paling murah. Sebelum kita lanjut jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan tanda notifikasi di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate tentang gadget dari harga kini. Dan juga cek di pojok kanan atas, untuk video ulasan tentang gadget lainnya dari harga kini. Ponsel pertama yang akan kita bahas kali ini, adalah Poco F3. HP ini ditenagai oleh prosesor Snapdragon 870, yang dipadukan dengan pilihan memori 6x128GB atau 8x256GB. Performa HP ini ditopang oleh baterai sebesar 4520 mAh. HP ini dibekali dengan 3 kamera, dengan resolusi 48MP untuk kamera utama, 8MP untuk kamera ultrawide, dan 5MP untuk kamera portrait. Untuk kamera depannya sendiri, ponsel ini dibekali dengan kamera beresolusi sebesar 20MP. Poco F3 ini dibekali layar Super AMOLED, seluas 6,67 inci beresolusi Full HD+, dengan refresh rate 120Hz. Bagi yang tertarik untuk membelinya, simak spesifikasi dan harganya di slide berikut ini. Smartphone ke-2 yang akan kita ulaskan, Poco X3 Pro memiliki 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama dengan resolusi 48MP, 8MP untuk kamera ultrawide, 2MP kamera makro dan 2MP depth sensor. Sedangkan untuk kamera depannya sendiri, memiliki resolusi sebesar 20MP. ponsel ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 860, yang dipadukan dengan pilihan memori 6x128GB, atau 8x256GB. Ponsel ini menggunakan layar IPS LCD seluas 6,67 inci, beresolusi Full HD+, dengan refresh rate 120Hz. Untuk mendukung performa chipset yang dimiliki oleh ponsel ini, telah ditanamkan baterai sebesar 5160mAh, dengan teknologi fast charging 33W. Bagi yang tertarik untuk membelinya, simak spesifikasi dan harganya di slide berikut ini. Smartphone ketiga yang akan kita ulas kali ini, adalah Poco X3 NFC. HP yang dihargai mulai 2,7 jutaan ini, ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 732G, yang dipadukan dengan pilihan RAM 6GB dengan memori internal 64GB, yang masih dapat ditambah memori eksternal, melalui slot microSD. Ponsel ini juga telah dibekali dengan layar IPS LCD seluas 6,67 inci, beresolusi Full HD+, dengan refresh rate 120Hz. Memasuki sektor kamera, ponsel ini memiliki 4 kamera yang terdiri atas kamera utama 64MP, kamera ultrawide 13MP, kamera makro 2MP dan def sensor 2MP. Sementara untuk kamera selfie-nya sendiri, telah dibekali dengan sensor 20MP. Untuk mendukung seluruh aktivitas, ponsel ini diperkuat dengan baterai sebesar 5160mAh, yang juga telah didukung dengan teknologi fast charging 33W. Untuk lebih detailnya, simak spesifikasi dan kisaran harganya di slide berikut ini. Ponsel keempat yang dibahas dalam video ini, adalah Redmi Note 10S. Ponsel yang dibekali dengan layar Super AMOLED sebesar 6,43 inci ini, ditenagai baterai sebesar 5000mAh. Ponsel ini memiliki konfigurasi 4 kamera, yang terdiri dari kamera utama beresolusi 64MP, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 5MP dan def sensor 2MP. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, memiliki resolusi sebesar 13MP. Performa dari ponsel ini diperkuat oleh chipset Mediatek Helio G95, yang dipadukan dengan memori 6x64 atau 8x128GB. Jika kalian tertarik untuk membeli ponsel ini, simak spesifikasi dan kisaran harganya di slide berikut. Smartphone terakhir yang akan kita ulas kali ini adalah Infinix Note 10 Pro. HP yang dibekali dengan layar IPS LCD berukuran 6,95 inci ini, didukung dengan tenaga dari chipset Mediatek Helio G95 yang dipadukan dengan RAM 6 atau 8GB dan memori 64 atau 128GB. Untuk mendukung performanya tersebut, ponsel ini dibekali baterai sebesar 5000mAh. HP ini dibekali dengan 4 kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama beresolusi 64MP, kamera wide 8MP, kamera makro 2MP dan depth sensor 2MP. Sementara untuk kamera selfie-nya sendiri, telah dibekali dengan sensor 16MP. Ponsel ini sekarang dijual pada kisaran harga mulai dari 2,6 jutaan. Bagi yang tertarik untuk membelinya, simak spesifikasi dan harganya di slide berikut ini. Itulah tadi video rekomendasi mengenai 5 HP gaming murah, dengan harga 2-4 jutaan terbaik di tahun 2021, untuk main game Mobile Legends dengan grafik ultra. Jika kalian ingin membeli gadget tersebut, Haki telah sediakan link yang ada di deskripsi. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, jangan lupa klik subscribe, like jika suka, dan bagikan ke teman kalian, jika merasa video ini bermanfaat. Semoga video ulasan tentang gadget dari harga kini, selalu dapat memberikan manfaat buat kalian. Sampai jumpa lagi di video ulasan tentang gadget berikutnya. Terima kasih sudah menonton!